Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan mbak kunil sekawi hongkong yang menceritakan lintang hongkong oke teman teman mbak kunil masih berada di caewan park ya taman yang di caewan sekarang adalah park ketiga dan disini tadi akun barusan naik dari sana ya guys dari atas ternyata sumber air kerjakan itu berasal dari atas sana yang ternyata cuma batu-batu kayak gitu hongkong itu kan sudah di desain yang begitu bagus banget kalau kita naik ke atas kalau kita naik ke atas itu ternyata disana itu kayak gitu guys cuma batu-batu ya sama sih itu bagus banget apa namanya temanya kali ini ya tetap aja ya jalan-jalan kita mencari uang jalan-jalan kita mendapatkan uang enggak juga enggak perlu sekolah tinggi-tinggi enggak perlu sekolah tinggi-tinggi sih enggak perlu sekolah yang mahal-mahal menghabiskan biaya yang banyak kenapa gimana masih kenal lagi orang mbak kunil udah tua ya kan kan enggak mungkin tapi meskipun udah berumur seperti mbak kunil ini ya kita tetap bisa mencari pendapatan hanya dengan hobi kita lah hobi kita yang bisa kita lakukan saat ini ya jalan-jalan ya kan jalan-jalan dapat uang kan keren modelnya cuman hp hp doang seperti itu sama internet sama pusat tapi misalkan 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 kita enggak apa namanya enggak bawa hp enggak bawa hp enggak ada internet kan enggak ada pulsa tapi kalau kita punya hp kan tetap aja kita mengisi pulsa zaman sekarang itu jarang banget kalau kita enggak menggunakan internet kan jadi manfaatkan apa yang ada kalau kita kerja ikut orang di Indonesia nih ya kalau sekarang posisiku kan juga kerja aku gunakan masa liburku untuk nge-vlog seperti ini hasilnya juga lumayan banget nah kayak gini guys kurang-kurangnya itu banyak banget dan kita mengabadikan tempat-tempat yang cukup indah gitu loh cukup bagus sekarang ini tuh apa ya panas tapi gerah seperti itu guys info dari aku ya mungkin lagi mbak-mbak bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel mbak Kunil minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe terima kasih dukungan kalian tuh sangat berarti sekali buat mbak Kunil buat perkembangan channelnya seperti buat juga semangatnya mbak Kunil kalau ada ada yang nonton itu kan itu namanya itu bikin semangat mbak Kunil itu lebih naik lagi lebih semangat lagi dan ini ada burung kecil disini melihat burung-burung kecil dan kurang-kurangnya sangat banyak banget karena cuacanya gak begitu bagus pengujian disini gak begitu banyak besok sedikit sekarang sedikit sedikit gerimis tapi gerimis ini mungkin dari air kerjakan itu ya terkawa angin lanjut kita ngomong apa lagi mbak Kunil ya ngomong apa aja kalau suara kita kan bukan copyright itu kurang-kurangnya besar sekali itu kurang-kurangnya besar makeluarganya kalau mbak Kunil mbak Kunil sendiri nah itu kan makeluarganya itu besar banget kurang-kurangnya nah lanjut ya lanjut disini itu banyak apa banyak disini setiap permainan anak-anak itu pasti ada disediakan taman apa bukan taman sih kayak tempatnya bermain gitu loh guys seandainya aja jadi bisa seperti itu pasti banyak anak-anak yang gembira ya lanjut ya teman-teman apa apa namanya aku aku tuh kadang kayak gitu guys suka kepan yang teman-teman seperjuangan ya saat ini ya emas sih gak dipungkiri sekarang ini penonton view kita kan pada anjlok tapi gak apa-apa lah meskipun anjlok tetap semangat kalau aku melu ya gitu meskipun viewnya sekarang itu anturun banget ya gak apa-apa kan semua itu ada masanya kan kadang-kadang rame kadang-kadang sepi sesuatu yang wajar kayak gitu loh ya meskipun kalau sepi ini ya kita lebih syukuri jadi aku balas kunjungan juga gak banyak kayak gitu kan kalau yang nantannya banyak dan komennya banyak kadang-kadang kan gak semuanya terjawab akan terbalaskan taman disini itu memang kayak ini kan kolam tapi bukan untuk berenang kayak gitu loh guys cuma buat pemandangan aja ini kolam buatan manusia bukan buatan alam lanjut aku mau jalan-jalan lagi jadi disini disini apa mbak aku nil aku mau melihat melihat lagi ya ini adalah pap keberapa ya pap ketiga nah aku jalan-jalannya juga gak jauh-jauh seperti dulu cuma suasana sudah berbeda perbedaan sekarang itu aku lebih sering melihat burung burung-burung besar kecil jadi banyak banget disini guys banyak banget dan dan apalagi janganlah senewa nama aku kita damai aja lah kita berdamai dengan takdir berdamai dengan apapun itu kalau kita sudah berdamai hidup kita akan jauh lebih tenang guys kita akan berkurang lagi rasa mengeluh kenapa sekorongnya penantannya sepi kenapa kenapa dan kenapa dan banyak lagi banyak lagi bikin kita mengeluh nah tempat ini memang lumayan keren banget dan selalu disediakan apa namanya bangku-bangku itu untuk kita bisa bersantai disini guys dan juga bapak-bapak ini juga olahraga seperti itu hongkong itu benar-benar luar biasa sekali banyak taman yang yang apa disediakan bangku-bangku seperti ini mbak kunil ini kalau ngomong kok lompat-lompat tadi ngomong apa sekarang ngomong apa aku kan orangnya gampang lupa seperti ini disini juga banyak banget apa namanya pohon pohon apa ya yang namanya beringin ya pohon beringin ada yang hijau ada yang abu-abu ini abu-abu dan sebelahnya anak warna hijau keren banget terus apa ya setelah 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 apa si bapak kunil ini seterah-seterah mulu seterah di sewan ini mbak kunil nanti mau menunggu positif pertemuan sama timur cari kelanjutannya lagi mau kemana kan belum belum terpikirkan intinya habis hari dayawan aku mau ke kos BP dulu guys nah nah lagi nah ya gak apa-apa lagi jangan kasih protes nanti aku kalau di protes badanku cepet panas enggak ucapan adalah doa doa yang baik-baik ya mudah-mudahan setelah sepi ya rame lagi gitu loh gak sepi rame lagi dengan keadaan sekarang yang sepi kita kan jangan cuma mencari rejit itu di satu tempat contoh nih kalau kita cuma mengandalkan dari youtube dan sekarang filmnya lagi anjol itu kan kita jadi apa ya jadi sedikit down kan tapi kita mencari sumber tempat lain kayak gitu loh guys kalau aku selain jadi youtuber aku juga aku juga apa aku kan juga jadi TKW kan TKW terus aku juga menabung menabung terus apalagi aku juga dapat keuntungan dari emas tamasha dengan begitu kan kalau sumbernya itu banyak kalau salah satu itu ada yang sepi ya dia gak mempengaruhi emosi kita loh guys itu maksudnya seperti itu nah ini keren banget mungkin dia ke sana terbanyak ayam kali ya guys tadi apa berapa ya aku lupa ketiga oh ya obrolan kita ketika sampai disini dirusakan durasinya kan sudah 10 menit sampai ketemu di pub berikutnya oke siap bapak ya assalamualaikum keren sekali oke 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 oke